Gak boleh isi Pertalite, loh emang kenapa? Seperti yang diketahui, mulai tahun 2024 ini seharusnya BBM Pertalite udah gak layak pakai di Indonesia Bahkan kabarnya, Pertalite juga akan dihapus Tarangan tersebut merujuk pada Kementerian Kehutanan dan SDM Bahwa BBM yang memenuhi syarat harus memiliki angka optan minimal 91 Penggunaan Pertalite 90 selain mencemari lingkungan juga bisa merusak kendaraan yang sudah Euro 4 Selain itu, pembatasan Pertalite untuk motor dan mobil tertentu bertujuan agar subsidi BBM setepat sasaran Tarangan ini sudah diatur dalam Revisi Peraturan Presiden atau Perpres No. 191 tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM Meskipun belum resmi, tapi kabarnya peraturan ini akan segera diresmikan Mengingat peraturan ini emang telah dikaji cukup lama Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau USDM, Bapak Arifin Tasrif menjelaskan Bahwa kriteria pembatasan pembelian BBM subsidi telah ditetapkan Nantinya mobil yang dilarang isi bensin Pertalite Yakni mulai dari berkapasitas mesin di atas 1400cc Yang minimal harus isi pertama Crown 92 Sementara itu, aturan larangan ini juga berlagu untuk motor dengan kapasitas mesin Mulai dari 250cc ke atas Ya contohnya seperti Yamaha X-Max, Yamaha R25, Kaosaki Ninja 250, dan yang lainnya Lagian emang ada ya yang mengisi motor 250cc pakai Pertalite Hmm Bahkan katanya motor dengan mesin 150cc juga bakal ikut kena dampaknya Alias juga bakal ikut dilarang isi Pertalite di SPBU resmi Contoh seperti Honda Vario 160 Honda PCX 160 Yamaha NMAX, dan yang lainnya Wah gimana nih guys menurut kalian Lagian sebenarnya Pertalite yang punya R90 itu Cocoknya digunakan untuk motor yang punya kompresi mesin 9 banding 1 sampai 10 banding 1 Sedangkan motor-motor 150cc sekarang Kebanyakan kompresinya sudah lebih dari 10 banding 1 Jadi harusnya sih pakai Pertamak ya BTW berarti Suzuki Thunder masih aman ya Kan cuma 125cc kan Ah Terima kasih telah menonton